Terlalu lama, apalagi musim becerai ini celirin bagus sekali untuk burung cendet ini. Lebih bagus, dia enggak berair, terus dia enggak gampang mati. Istilahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Jendela DJ Untuk tema kali ini kita akan membahas Tetap yang kita bahas, tetap cendet Karena kita tetap bersama pakarnya cendet di Provodindo Yang akan kita bahas, pastinya ilmu-ilmu percendetan Seperti itu ya kawan Kali ini topik yang paling menarik yang akan dirasakan Yang sudah pernah dirasakan oleh para cendet pemula Burung kurang gacor di rumahan maupun di lapangan Tetap kita dibantu Mas Eko Kelana Mas Eko, apa ada masukan untuk kawan-kawan cendet yang mengalami burungnya kurang gacor Atau kurang nampil saat di lapangan Apa ada masukan Mas Eko untuk di musim hujan seperti ini Mas Eko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Extra voting kurang yang dikasihkan oleh pemain cendetres di kalangan cendet se-nusantara Khususnya bagi pemula Kalau harian saya kira enggak usah terlalu over kalau diberikan di rumah Kalau memang cendet ini khusus buat lomba Karena enggak perlulah kita gacor di rumahan Intinya tetap gacor di lapangan Iya betul sekali Untuk extra voting Mas Eko Misal burung kurang nampil alat air Karena kurang jemuran atau apa Kalau Mas Eko sendiri di rumah Seperti apa sampai di lapangan seperti apa Kalau menurut saya cendet semua burung Karakter ini enggak sama Mas Adi Ya burung sama tapi karakter beda Ada yang dia minta Kenceng ya minta EF yang tinggi Ada yang minta normal Jangkrik 5 pagi sore tetap 5 Punya saya ada yang 10 pagi 10 sore Harian Hariannya Untuk jangkriknya Mas Eko Atau pakai jangkrik alam Atau jangkrik biasa itu Kalau saya pakai jangkrik alam Ya celiring itu ya Katanya orang jawab Jangkrik celiring Pakai jangkrik celiring Kadang orang was-was kalau pakai jangkrik celiring Mas Adi Was-was apa? Jika ekor atau munti Tidak masalah pakai jangkrik celiring Tapi porsi mandinya harus kita jaga Maksudnya dijaga itu bagaimana Mas Eko? Apa dikurangi atau ditambahin? Mandinya harus rutin Mandinya harus rutin Kalau pakai jangkrik celiring Rutin harian? Harian kita rawat harian Cara penjemuran kita enggak usah terlalu lama Apalagi musim hujan kayak gini Celiring bagus sekali Untuk burung cendet ini Nah itu kawan Kalau musim hujan seperti ini Disarankan kalau bisa pakai jangkrik alam Atau jangkrik seriling Karena performa jangkrik seriling Vitaminnya lebih bagus ya Lebih bagus Dia enggak berair Terus dia enggak gampang mati Istilahnya padat Aduh lah Maksudnya Jangkrik celiring itu Agak Bagus Enggak berair Selain jangkrik Jangkrik celiring Atau jangkrik alam Ada enggak ekstrabundir Misal kerutu Pas mau naik ke lapangan Atau dua hari sebelumnya Seperti itu Mas Eko Kalau kerutu saya Biasanya Amin satu Kenapa saya pakai kerutu Karena kerutu ini Untuk menggacorkan Burung di lapangan Istilahnya Burung biar Jedak rapat Tak ngetem istilahnya Buat lembung lagu ya Iya Sama lagu-lagu kecil Sama lagu-lagu dembaan Iya betul sekali Mas Hadi Untuk porsi Porsi kerutu Berapa guys Biasanya Saya kerutu Paling cuma Hamin satu Tak kasih satu Sendok teh itu aja Satu sendok teh Untuk perangsang Yang paling bersih ya Iya Yang paling bersih Ingat Yang merah-merahnya Untuk kawan-kawan Jangan sampai Dikasih itu Bahaya sekali Serangganya bahaya Serangganya itu bahaya Harus dibersihkan Untuk Di lapangan Di lapangan apa masih ada mandi Atau hanya semprot pangkeringan Atau apa Mas Ikhuk Kalau mandi Biasanya saya dari rumah Saya mandikan Sangat basah sekali Kalau ke lapangan Kita tinggal Main spray aja Terutama kaki Dada Sama pangkeringan Basah Itu Nanti Season-season Yang kurang 2 season Baru Saya semprot Spray Nah Cukup sekian dulu Kawan-kawan Semoga Tip Dan triknya Maksud sedikit Semoga Bermanfaat Buat Berkandakan Sendin Maria Jangan lupa Subscribe Channel Aditi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih